. Sejak mencuatnya pemberitaan terkait jabatan Panglima TNI yang akan beralih dari Jenderal Andika Perkasa Kelaksamana Yudo Margono sosok istri kedua perwira TNI ini pun menjadi sorotan publik. Seperti yang sudah diberitakan di berbagai media kedua pria hebat ini didampingi oleh perempuan yang cantik anggun dan berprestasi. Lantas siapakah sosok wanita dibalik pria-pria hebat ini? Ini dia perbandingan istri Jenderal Andika Perkasa versus Laksamana Yudo Margono. Dia Erwiani Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono merupakan istri dari Jenderal Andika Perkasa. Wanita yang akrab di sapa Hethi Perkasa ini lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1971 dan beragama Islam. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga prajurit rupanya garis jodoh juga membawa Hethi Perkasa bertemu dengan Jenderal Andika. Sejak menikah Hethi Perkasa selalu memberikan dukungan moral sehingga bisa mencapai posisi sebagai Panglima TNI dan sebagai istri Panglima TNI Hethi Perkasa dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Tidak heran jika ini Heri Perkasa dinilai berhasil dalam memimpin organisasi-organisasi persatuan istri tentara dengan baik. Lalu bagaimana dengan istri Laksamana Yudo Margono? Dia adalah Veronica Yulis Prihayati atau yang lebih akrab dengan panggilan Vero Yudo Margono atau Vero. Punya usut Vero merupakan seorang polisi wanita atau polwan dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Terlepas dari profesinya publik pun dibuat penasaran perihal latar belakang pendidikan Veronica Yulis Prihayati. Diketahui setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA Vero menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian atau AKPOL untuk menjadi seorang polwan. Sayangnya belum diketahui pasti tahun berapa Vero lulus dari AKPOL. Hampir sama dengan Veronica informasi mengenai latar belakang pendidikan Heti Perkasa juga tidak begitu banyak namun belakangan ini diketahui Heti Perkasa merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Militer Program Magister atau S2 pada tahun 2018. Informasi mengenai pendidikan Heti Perkasa ini diketahui melalui unggahan adiknya Dias Hendro Priyono di akun Instagram pribadinya yang mana dalam foto tersebut Heti Perkasa tengah berpose mengenakan toga didampingi oleh sang suami dan Dias Hendro Priyono. Gelar Magister ini diraih Heti Perkasa saat sang suami menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sebagai alumni sekolah tinggi hukum militer sekaligus istri dari seorang Panglima TNI Heti Perkasa sudah melalui semua dinamika sebagai seorang istri prajurit TNI mulai dari menemani sang suami saat menjabat sebagai Letkol di tahun 2002 sampai 2011. Mendampingi tugas di Sibolga Sumatera Utara hingga mendampingi suami saat dipindah tugaskan sebagai Pangdam di Kalimantan Barat. Kemudian di tahun-tahun 2019 sampai tahun 2021 Heti Perkasa mengemban amanah sebagai Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana atau Persid Ket saat Jenderal Andika menjabat sebagai Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAR. Lalu di awal tahun 2022 tepatnya saat Jenderal Andika naik jabatan sebagai Panglima TNI Heti Perkasa pun mengemban amanah baru sebagai Ketua Umum Dharma Pertini dan sekarang Heti menyerahkan tampuk kepemimpinan Ketua Umum Dharma Pertini kepada Veronica Yulis selaku istri dari Panglima TNI yang baru laksamana Yudo Margono. Sebelum dilantik sebagai Ketua Umum Dharma Pertini saat ini Fero tengah menjabat sebagai Ketua Umum Jala Senatri. Sedangkan untuk karirnya di Kepolisian Fero diketahui tengah berdinas di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri bekerja sebagai Staff Bidang Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam Polri. Selain itu Fero juga diketahui tengah mengemban amanah sebagai Ketua Pembina Yayasan Hang Tua. Terdengar begitu melelahkan namun sangat membanggakan. Di balik semua pencapaian karirnya selalu ada sosok-sosok hebat yang menjadi penyemangatnya salah satunya adalah Ana. Menikah pada tahun 1992 dengan laksamana Yudo Margono, Veronika, Yulis Prihayati telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang mana ketiga anak tersebut diberi nama Novendi Wirayoga, Mitya Wira Adi Brata, dan Noval Wira Abi Yuda. Kebahagiaan keluarga Fero dan Yudo Margono ini pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang cucu perempuan bernama Jasmine. Lalu bagaimana dengan latar belakang keluarga Heti Perkasa? Seperti yang diketahui Heti Perkasa merupakan putri dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau Bim Jenderal Am Hendro Priyono. Menikah dengan Jenderal Andika Perkasa dikaruniai juga tiga orang anak mereka adalah Alexander Akbar Wiratama Perkasa Hendro Priyono, Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono, dan Sibong Su yang diberi nama Andrew Perkasa. Menariknya ketiga anak ini tidak ada yang mengikuti jejak sang ayah. Meski begitu mereka memiliki profesi lain yang tak kalah membanggakannya, diketahui Alexander dan Angela berprofesi sebagai dokter, sedangkan Andrew belum lama ingin menyelesaikan studi sarjanannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan program dual degree di University of Melbourne. Terima kasih telah menonton!